Halo teman-teman, Assalamualaikum, balik lagi di channelku Di video aku hari ini, aku mulai dengan bersihkan kamar mandi yang di belakang Nah ini untuk aktivitas aku itu di pagi hari ya teman-teman, pas selesai sholat subuh Jadi ini tuh aku sambil nyuci pakaian juga ya, tapi pas nyuci itu aku gak videoin lagi Aku videoinnya itu pas bersihkan kamar mandi aja Dan untuk aktivitas aku di hari ini tuh pasnya itu di hari minggu ya teman-teman Jadi di hari minggu ini teman-teman pada kemana nih, lagi ke pantai atau jalan-jalan ke mall Kalau aku tuh di rumah aja ya teman-teman, dan nanti tuh siang harinya aku mau ke minimarket Untuk belanja beberapa kebutuhan aja yang sudah habis ya Tapi bukan belanja bulanan sih, karena aku belanjanya itu hanya sedikit aja Karena untuk stok di rumah juga itu Alhamdulillah masih lumayan banyak ya Jadi aku beli yang sudah habis aja Nah ini lanjut ya, aku masih bersihkan kamar mandi Ini untuk lantainya itu aku pakai sabun cuci piring Kemarin itu aku sempat nonton videonya Bunda Twins Nah beliau itu katanya bersihkan kamar mandi gitu pakai sabun cuci piring Makanya aku ikutin juga ya Dan ini tuh untuk kotorannya itu beneran terangkat Dan bau kamar mandi itu juga harum ya teman-teman Bau sabun cuci piring gitu Jadi segar gitu Jadi next, kalau aku mau bersihkan kamar mandi Aku mau pakai sabun cuci piring lagi Tapi ini tuh untuk sabun cuci piringnya juga Aku pakainya nggak yang banyak-banyak banget ya teman-teman Makanya ini untuk busanya juga itu nggak terlalu banyak Biar sabun cuci piringnya itu nggak cepat habis Oke, ini untuk di bagian dinding yang aku buatkan space juga ya Untuk tempat taruh persabunan Ini juga tuh sudah lumayan kotor Jadi langsung aja aku bersihkan Terus sekalian aja Untuk di bagian dindingnya juga itu Aku bersihkan ya teman-teman Ini tuh aku pakai kayak spons gitu ya Ini juga itu aku kemarin di-endorse di Instagram Oh bukan di-endorse ya Apa? Dikirimin sampel gitu dari Shopee Ini tuh berguna banget gitu ya Untuk dipakai bersihkan kamar mandi Terus ini untuk selah-selahnya itu Aku pakai sikat gigi bekas ya teman-teman Biar makin bersih Terus itu ada juga ya di bagian bawah gitu Itu kan ada yang kuning gitu ya teman-teman Itu aku pakai pemutih pakaian loh teman-teman Dan aku coba ternyata langsung bersih gitu untuk nutnya Dan juga nggak merusak nut Karena ada cairan pembersih itu Kalau dipakai itu merusak nut ya teman-teman Makanya aku coba pakai pemutih Dan Alhamdulillah untuk nutnya itu masih aman-aman aja Bahkan jadi bersih gitu Seperti baru dipakaikan nut Pokoknya bagus aja ya teman-teman Kalau pakai pemutih gitu Nah ini ya Alhamdulillah Untuk kamar mandinya sudah bersih Sudah wangi Mama lemon juga Pokoknya ini tuh wanginya segar banget Nah teman-teman ini aku lanjut ya Aku mau nyuci pakaian juga Bukan mau nyuci Mau bilas pakaian Tapi pas bilasnya itu aku nggak videoin lagi Aku juga tuh jemur pakaian Nggak aku videoin juga Karena kan di video yang kemarin itu Aku nyuci juga ya Dan jemur pakaian Jadi kali ini aku skip Oke lanjut Jadi ini tuh aku mau ke pelabuhan dulu ya teman-teman Ini arah menuju ke pelabuhan Ferry Pelabuhan yang kemarin Kalau teman-teman nonton video aku tuh Aku sempat jemput Barang-barang aku juga ya di pelabuhan Nah ini aku ke pelabuhan yang sama Aku mau ambil kiriman dari mama mertua Karena kami tuh dikirimin buah duku gitu ya Dari kebun Yang kemarin itu pas aku mudik juga kan Sempat ya Aku videoin buah-buahan gitu yang di kebun Jadi ini karena sudah mateng buahnya Jadi kami dikirimin gitu ya Nah ini kami sudah sampai di pelabuhan Dan ini pak suami langsung naik aja Ke ferry dengan motor Sedangkan aku tuh turun ya Aku jalan kaki aja Biar bisa videoin gitu leluasa Nah ini apa ya Pemandangan di pelabuhan itu seperti ini ya Teman-teman masih sepi Karena ini tuh masih lumayan pagi juga ya Jadi belum ada yang bakalan naik ferry gitu Karena nanti tuh ferry ini berangkatnya di jam 8 malam Jadi paling kalau sore baru ada penumpang gitu ya Nah ini untuk kiriman dukunya itu Sudah diambil sama pak suami Dan ini kami mau langsung keluar aja dari pelabuhan Tapi sebelum sampai ke rumah atau sebelum pulang Aku mau mampir sebentar di minimarket Mau beli beberapa kebutuhan yang sudah habis di rumah Jadi teman-teman ngikutin video aku terus ya Oh iya teman-teman lagi beraktifitas apa nih Pas nontonin video aku Semoga apapun yang teman-teman kerjakan bisa berjalan dengan lancar ya Dan teman-teman apa kabarnya Semoga kalian semua selalu sehat Bahagia dimudahkan segala urusannya Dan yang sedang sakit juga Semoga segera Allah angkat penyakitnya Biar bisa beraktifitas lagi seperti semula Amin Lanjut lagi Ini aku sudah sampai di minimarket yang biasanya aku belanja Namanya Airhamart ya Kalau teman-teman yang nontonin video belanja aku Mungkin sudah bosan Karena aku tuh selalu belanjanya disini ya teman-teman Karena memang disini tuh Barang-barang yang kami pakai sehari-hari tuh disini Lumayan lengkap gitu ya teman-teman Kalau di Alphamidi atau Indomaret itu biasanya aku beli persebunan Karena biasanya disitu promo ya teman-teman Oke ini aku mau lihat-lihat dulu ya Apa aja yang mau aku beli hari ini Tapi aku belanjanya itu gak banyak ya teman-teman Karena Alhamdulillah untuk stok di bulan kemarin juga itu Masih lumayan banyak Karena kan kemarin juga kami sempat mudi gitu Makanya untuk stok di rumah juga itu masih ada Nah tadi aku ambil sabun cuci pakaian Aku ambil yang sabun bubuk aja ya teman-teman Aku ambil satu Terus ini aku ambil pembalut juga Ini aku ambil satu aja ya Karena masih ada stok juga di rumah Terus ini aku mau lanjut ke lorong Mimian gitu Tapi sambil ngaca dulu Oke ini aku kayak Ini ya mau ambil mie instan Jadi untuk mie instan ini tuh Aku ambilnya hanya tiga bungkus aja Biar di rumah juga tuh gak terlalu makan mie instan gitu ya Jadi kalau mendadak aja baru dimasak gitu Terus tadi aku juga ambil santan instan Ini ada penyedap rasa Dan ini aku juga mau ambil nutri gel coklat ya Ini tuh serasa bulan ramadhan aja Ambil nutri gel Terus ini aku juga ambil blue band Aku ambil satu Ini bingung mau ambil yang mana Nah karena aku belum pernah cobainnya ini Sepertinya ya Jadi aku ambil ini aja Ini tuh sama aja ya teman-teman Cuman beda gambar gitu loh Dan ini aku mau ambil sirup majan Karena aku tuh punya stok timun di rumah ya Jadi aku mau bikin istimun gitu Dan ini aku langsung bayar aja Dan singkat ceritanya Ini kami sudah sampai di rumah Jadi pak suami mau langsung ya Buka kiriman dari mama mertua Kiriman buah duku yang alhamdulillah Lumayan banyak banget Terima kasih Ini beli diambung Ini beli diambung Lalu ini apa lagi Ini beli diambung Tapi itu tuh Ada apa ini diambung Ini kasih buah bubur boleh kasih Ini kasih buah bubur sampai apa Sop aja Sop aja Sop aja aja Oh dua-dua Ini beli diambung Ini beli diambung Ini beli diambung Cuk Ini tuh tadi pada Jadi diambung Jadi diambung Pada Mr.D diambung Iya Nah teman-teman Ini tadi ya Percakapan aku sama Afika Karena dia tuh baru pulang dari Ambon Makanya dia bawain aku tuh Roti ya teman-teman Katanya itu untuk aku sama suami Dibagi gitu Dan ini Alhamdulillah ya Untuk buah dukunya itu banyak banget Dan ini juga untuk buah dukunya Nanti aku mau kasih juga ya Ke tetangga Terus nanti pak suami juga itu katanya Kasih ke temannya gitu Jadi ini untuk yang tetangga Aku buka terlebih dahulu Nanti kalau yang mau dikasih ke temannya pak suami Nanti baru pak suami ambil sendiri gitu Dan ini tuh buah dukunya tumpah gitu ya Dari kantong Jadi ini lagi diangkat sama aku juga Terus ini aku sama Afika Mau antar buah dukunya Nah singkat ceritanya Karena hari ini tuh teman-teman aku gak masak ya Jadi aku beli padang ajam Ini tuh aku hanya beli ayam aja ya teman-teman Sama sayurannya gitu Karena untuk nasi Ada ya Karena aku juga hari ini masak nasi Tapi gak masak menu yang lain gitu Hanya masak nasi aja Jadi kami beli padang aja untuk makan siang di hari ini Karena ini tuh aku rasa kayak capek gitu ya teman-teman Makanya aku gak sempat masak lagi Dan pak suami juga tuh Hari ini tuh lagi Ini ya Rakit lemari belajarnya Jadi Aku bantuin pak suami juga sih Nanti ya teman-teman Untuk videonya itu aku bakalan share nanti Dan ini lanjut Aku bikin estimon dulu Tapi untuk barang-barang yang aku belanja tadi itu Belum aku buka ya Nanti setelah bikin estimon ini Baru aku buka belanjaan aku yang tadi Nah ini tuh estimonnya seger banget ya teman-teman Aduh Keingat bulan ramadhan ya Aku rajin banget bikin estimon ini Karena memang Seger banget Dan kesukaan pak suami juga Alhamdulillah ya Ini sudah selesai Untuk estimonnya Ini tuh beneran seger Dan aku mau lanjut langsung ya Dengan buka belanjaan aku yang tadi Ini yang pertama tadi untuk Sirup majan sudah dipakai Ada tisu Santan Terus itu ada Bonus dari sabun ya Dapat satu buah piring Ada sari mie Terus ada penyedap Ada nutri gel Blue band Sama pembalut Kayaknya ini aja ya Oh sama sabun mandi Itu aja sih yang aku beli di hari ini Karena memang ini aja sih Yang sementara Habis di rumah Dan dibutuhkan gitu Jadi aku belum belanja bulanan lagi ya teman-teman Setelah bulan ramadhan kemarin ya Karena untuk stok di rumah Alhamdulillah masih lumayan banyak Mungkin nanti ya Di bulan depan Di bulan Mei baru aku belanja bulanan Tapi itu juga kalau stok sudah habis sih Nanti baru lihat aja Perkembangan selanjutnya Nah ini untuk barang-barang yang tadi aku beli Ini langsung ya Aku simpan di storage-nya Biar nanti kalau mau dipakai Tinggal ambil-ambil aja Ini aku taruh di layer bag yang di belakang itu ya teman-teman Karena kan layer bagnya sudah dipindah tempatkan Terus untuk persabunan Aku simpan juga di rak yang ada di bawah sink Dan untuk tisunya Karena kotak tisu sudah kosong Jadi aku mau isi ulang dulu Oke teman-teman Segini dulu untuk videoku hari ini Terima kasih ya Yang sudah mau klik dan menonton Video yang aku share Ambil yang baik Buang yang buruk Wassalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton